Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Sobat Mitra semua dimanapun kalian berada bareng disini sama JJ kali ini kita kembali lagi dalam program Sinau Sareng edisi ke 7 dengan judul kekerasan seksual dalam kacamata media nah kali ini JJ sudah bareng sama volunteer Mitra Wacana namanya Mas Yosi Firmanto nah nanti untuk perkenalannya biar beliau perkenalan dulu tapi sebelum nanti kita langsung kita ngobrol-ngobrol banyak kita kenalan dulu aja kita ngobrol-ngobrol tentang perkenalan dulu oke Mas Yosi ini volunteer Mitra Wacana ini boleh perkenalan dulu dari mana? saya kuliah di UIN dari UIN jurusan komunikasi dan penyaraan oh berarti dari komunikasi dan penyaraan Islam dan tentunya sudah sangat matching dengan tema kita kali ini ya ya semoga aja sebenarnya semoga matching gitu kebetulan juga kan kajiannya disitu soal media oh iya soal media nah karena kita tentunya kan di Mitra Wacana itu kan Women Research Center ya terus kita kombinasikan nih sama Mas Yosi yang dari media kita akan menelisik atau melihat bagaimana sih kekerasan seksual itu di kacamata media oke langsung aja kita ngobrol-ngobrol nanti buat sobat mitra semua yang penasaran seperti apa sih kekerasan seksual itu di kacamata media atau seperti apa media itu menanggapi fenomena-fenomena kekerasan seksual yang ada boleh kok kalian itu bertanya di kolom komentar ya nanti JJ akan bacain pertanyaan-pertanyaan sobat mitra semua dan langsung kita tanyakan ke narasumber kita oke Mas jadikan selama ini nih bagaimana sih peran media itu dalam memberitakan kasus kekerasan seksual kan kita ketahui kalau misalnya di media itu banyak banget pemberitaan-pemberitaan tentang kasus-kasus kekerasan seksual itu juga kalau menurut saya kadang juga ada berita-berita yang memberitakannya itu malah sesuatu yang ngawur gitu loh nah itu gimana sih Mas selama ini? sebenarnya kalau selama ini yang kita lihat ya dari terutama di negara kita Indonesia di Indonesia sendiri beberapa kasus kekerasan seksual seperti pemberkosaan gitu yang terjadi ketika diberitakan oleh media itu malah tidak hanya merugikan si korban sekali tapi dua kali gitu malah dua kali lipat jadi sendrom media kita itu setelah si korban jadi korban pemberkosaan kemudian malah media menyudutkan kembali si korban ini gitu dengan menyampaikan informasi-informasi pribadi yang seharusnya tidak perlu diekspos ya oleh media kita itu malah diekspos sedemikian rupa detail malah sangat detail kepada pembaca-pembaca kita gitu kepada pengkonsumsi media kita gitu kita tahu bahwa pengkonsumsi media kita sangat besar gitu terutama media online sekarang semua orang punya akses media online dan ini cukup meresahkan ya untuk kasus ini ya di Indonesia saat ini gitu terutama ketika media sudah sampai anak kecil pun sudah bisa mengakses media itu sendiri gitu kalau kita melihat sekarang di konteks Indonesia cenderung media-media terutama online banyak mengeksploitasi perempuan dua kali dalam kasus ini mereka banyak mencari keuntungan malah saya berani bilang keuntungan kenapa? karena masyarakat kita adalah masyarakat kolektif yang begitu ada julid saya bilangnya julid ya kalau ngomongin orang lain itu bersemangat gitu disini yang dimanfaatkan oleh media kita gitu dan ini cenderung mereka mengambil keuntungan dari kasus-kasus yang ada gitu dan kasus yang ada ini ketika diberikan kepada masyarakat ya itu tadi jadi bahan eksploitasi jadi perempuan tidak hanya dieksploitasi secara kerasan seksual tapi juga tanah privatnya malah diekspos oleh media jadi konsumsi masyarakat jadi bukannya malah memberikan keamanan pada si korban tapi malah menjadikan korban itu seolah korban dua kali itu tadi ya mas ya tapi ini semua tidak semua media seperti itu jadi kita disini harus pandai-pandai memilah mana media yang benar-benar memberikan perlindungan kepada si korban dan mana media yang malah mengeksploitasi korban nah contoh kalau bisa coba mas Yosi memberikan contoh kepada sobat mitra semua kepada kita seperti apa sih contoh judul berita gitu loh yang itu itu kita dari lihat contohnya aja itu udah bisa membaca bahwa wah ini ini mengeksploitasi si korban itu gimana kalau kemarin yang saya baca itu ada ada berita itu seperti ini saya lupa medianya apa kalau tidak salah gak boleh disebut ya judulnya aja jadi dia bilang gini seorang janda seorang janda diperkosa oleh tukang galon nah ini kan lucu ya apa hubungannya janda dengan pemerkosaan gitu tidak ada sebenarnya tapi disini media malah memprem itu gitu memprem si korban bukan memprem si pelaku seharusnya yang ada adalah bagaimana kita melindungi identitas si korban ini gitu bukan malah memberi tahu kepada masyarakat bahwa oh dia janda ah dia pantas jadi persepsi yang muncul akan seperti itu oh berarti dari kata-kata seorang janda diperkosa oleh tukang galon itu jadi bikin oh pantas aja itu janda jadi pantas diperkosa frame masyarakat yang berkembang malah jadi seperti itu oh ngeri sekali ya ternyata salah pemerikannya iya nah sudahkah media saat ini itu adil gender dalam kasus kekerasan seksual kalau kita lihat ya kalau kita lihat tadi kebicaraan kita yang di awal pembahasan kita di awal sepertinya belum hal ini tidak menampilkan sama sekali adanya keadilan gender gitu meskipun tidak semua media saya membatasi meskipun tidak semua media saya yakin pasti masih ada media kita yang baik dan benar dalam melindungi korban kekerasan seksual tapi kalau ditanyakan apakah sudah adil gender saya rasa belum kenapa demikian karena ya itu tadi banyak sekali eksploitasi-eksploitasi yang terjadi di terhadap perempuan gitu bukan hanya di ranah ada kasus kekerasan seksual atau soal perempuan gitu tapi di soal perempuan ini sangat luas ya kadangkala ada iklan mobil yang menampilkan perempuan gitu dengan sensual dengan erotismenya yang dijual nah biar kita sobat mitra semua itu jadi netizen yang cerdas nih biar bisa menganalisis sejauh apa sih media ini dia memperhatikan korban atau tidak jadi apa aja sih indikator bahwa berita atau bahwa media itu sudah memperhatikan hak-hak dari si korban ini perlu diperhatikan ketika kita semua harus memperhatikan ini ketika ada kasus kemerkosaan kita harus melihat media yang apa memberikan berita tersebut misalnya begini ketika ada kasus kemerkosaan yang dieksploita yang diekspos itu bukan si korbannya tapi malah si pelaku harusnya kita harus memberikan hukuman kepada si pelaku kita harus melihat media itu misalnya kadang-kadang ada yang diberitakan misalnya inisial nama korban pendidikannya terus pakaian yang dia pakai itu tidak penting itu harus kita lindungi itu hak berpakaian pilihan pendidikan misalnya pilihan pekerjaan itu adalah hak kita kita tidak boleh media tidak boleh mengekspos apapun yang menyangkut dengan teripat pribadi si korban oh begitu nah kalau begitu seharusnya atau seperti apa sih kode etik jurnalis yang harus dipegang oleh seorang jurnalis dalam memberitakan hal-hal tersebut dalam dalam penelitian yang dilakukan oleh Komnas KAM 2015 itu mereka mengambil empat butir kode etik jurnalistik yang perlu diperhatikan oleh setiap media atau setiap wartawan begitu yaitu pasal 2 pasal 4 pasal 5 dan pasal 8 dalam pasal-pasal itu ada butir-butir yang mengatakan bahwa tidak boleh mengekspos pelaku tidak boleh mengekspos pelaku apa korban baik itu menyentuh ranah peripatnya terus yang kedua adalah tidak boleh mengekspos orang-orang yang mungkin dekat gitu dekat dengan dia untuk mengambil informasi soal si korban begitu kalau soal si pelaku ya pelaku tidak boleh di ekspos ketika mereka masih anak-anak seperti itu karena ini menyangkut masa depan ya terus ya menurut saya hal yang perlu diperhatikan oleh benar-benar diterapkan oleh pemerintah atau orang-orang yang bergerak dalam dunia media kita adalah empat kode jurnalistik yaitu pasal kedua pasal keempat pasal kelima dan pasal kedua sangat penting jadi yang tidak jadi kalau misalnya jurnalistik itu memberitakan soal korban itu yang boleh diangkat itu hanya apanya inisial atau gimana kalau korban yang perlu kita ekspos adalah bahwa sebenarnya inisial pun perlu dilindungi ya karena ini bisa bikin orang makin penasaran dan mengulik-ngulik sehingga orang penasaran dan kemudian itu malah jatuhnya nanti menyentuh rana privat si korban yang baik yang menurut saya baik adalah ketika perlindungan dari media dengan menyampaikan bahwa si korban misalnya inisial eh bukan inisial nama-nama kayak bunga gitu tidak itu tidak baik juga soalnya itu apa ya bilangnya mendiskreditkan satu hal gitu kita tahu orang pasti punya namanya bunga menurut saya yang baik adalah dengan mengatakan bahwa korban adalah perempuan udah begitu setiap perempuan tidak menampilkan yang bisa membuat orang berpantasi begitu oh eh tapi terkadang eh pembaca atau masyarakat itu kan juga kepo gitu loh tentang si korban itu berarti kenapa kita bisa kepo adalah karena dari medianya memancing kita untuk kepo ya sebenarnya itu sebenarnya yang terjadi ketika disebutkan inisial pendidikan atau apa yang muncul adalah bahwa wah iya nih siapa nih dia pakai pakaian apa dia pola di mana dia usianya berapa gitu hal ini tidak boleh sebenarnya karena itu akan mengganggu ranah peripat si korban gitu yang baik adalah ketika kita mengekspos si ini si pelaku gitu si pelaku ini kita boleh mengatakan bahwa pelaku ini walaupun dia rajin ibadah dan sebagainya itu tidak apa dia tetap pelaku kejahatan bukan berarti orang yang ketika ada ada pemberitaan yang mengatakan bahwa pelaku adalah seorang seorang yang rajin ke masjid bukan berarti orang yang rajin ke masjid itu tidak 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 akan melakukan kejahatan gitu ini kita bisa mengartikan bahwa orang yang rajin ke masjid pun atau orang yang rajin ke rumah ibadah pun baik itu gereja kalau tanya dan lain sebagainya atau orang yang berprestasi di dunia pendidikan itu tidak menutup kemungkinan adalah pelaku bisa melakukan sebagai pelaku kejahatan berarti sebenarnya berita yang baik itu ada tentang kekerasan seksual ini adalah berita itu sepenuhnya mengekspos tentang si pelaku dan melindungi korban dan melindungi korban oke oke jadi kalau misalnya kayak kayak ini nih kasus yang di yang mahasiswa dan mahasiswi UGM yang itu kan si mahasiswi sangat tidak dilindungi privasinya karena dia bahasanya kan langsung disebutkan nama langsung disebutkan itu berarti itu seperti sebuah salah satu contoh berita yang tidak baik ya karena langsung menyebutkan nama menyebutkan latar belakang seperti itu tapi ada beberapa kasus begini mbak di dunia itu di bukan di dunia ya bilang ya di kasus di rana internasional ada beberapa korban itu malah mereka mengatakan saya adalah korban me too gitu itu namanya gerakan me too gitu gerakan me too ini mengatakan bahwa ketika orang-orang cenderung tidak berempati kepada korban disini korban rela mereka mengatakan bahwa saya adalah korban korban saya adalah korban kekerasan seksual disini mereka kalau itu persetujuan ya dari mereka sendiri ini muncul ketika kita tidak lagi berempati kepada korban tidak lagi berempati kepada korban kekerasan seksual sehingga mereka bersuara kalau misalnya di kasus UGM media yang meliput masalah Agni dan tanpa persetujuan Agni saya rasa itu salah itu sangat salah tapi ketika Agni mengatakan bahwa saya adalah korban dan semoga ini tidak terjadi lagi dengan orang-orang orang-orang lain seperti saya dan itu persetujuan dia menurut saya itu tidak apa-apa karena dia disitu bergerak dia disana melawan menurut saya itu adalah salah satu perlawanan titik terakhir dari seorang perempuan yang menjadi korban sehingga mereka butuh empati mereka butuh dukungan baik itu moral gitu psikis mereka butuh itu kalau kasus seorang anak perempuan kecil yang pernah diperkosa oleh kurang oleh belasan belasan laki-laki yang sampai meninggal itu itu kan juga identitasnya akhirnya terkuat padahal si korban jelas-jelas sudah meninggal itu bagaimana mas Yosi menanggapinya apakah itu sudah termaksud berita yang melanggar kode etik jurnalis karena dia mengekspos si korban pada akhirnya apa memang sudah tidak apa-apa karena si korban sudah meninggal tidak ada kata tidak ada kata kemakluman untuk korban maksudnya untuk pemberitaan yang mengeksplitasi korban tidak ada pemewajaran baik si korban telah meninggal masih hidup itu tidak ada pemewajaran korban adalah korban dan mereka harus tetap dilindungi ketika kasus yang ada di kalau saya tidak salah itu Bengkulu ya itu diekspos sampai ke sampai ia terkuat siapa si korban sampai menyebar luas informasi mengenai dirinya keluarganya dan lain sebagainya menurut saya itu adalah tindakan fatal dari media-media kita dan itu sangat perlu diperbaiki dari seluruh media kita oke nah mengapa sih tadi kan kita sudah ngobrol banyak panjang lebar bahwa tidak sepantasnya media itu membuka identitas korban nah mengapa seorang jurnalis ini jurnalis atau media itu tidak diperbolehkan untuk mempublikasikan identitas korban ini adalah salah satu usaha media bagaimana mengedukasi masyarakat menurut saya begitu bagaimana ketika menjaga menjaga kerahasiaan si korban adalah hak korban dan itu perlu dituntut oleh korban begitu dan edukasi ke masyarakat adalah bahwa mengenai isi pemberitaan itu bagaimana pemberitaan nanti ya seperti yang kita bicarakan tadi seperti bahwa orang baik sekalipun orang yang berprofesi apapun itu memiliki kemungkinan menjadi pelaku begitu dan itu penting untuk edukasi masyarakat sehingga kita bisa lebih berhati-hati lagi begitu bukan berpikiran negatif tapi malah kita harus tetap bisa menjaga diri jadi begitu ya Sobat Mitra bahwa dalam menyikapi kekerasan seksual ketika kita membaca sebuah media adalah penting bagi kita untuk melindungi identitas dari korban karena melindungi identitas dari korban itu merupakan hak dari korban itu bukan malah kita menjuliti si korbannya karena yang jadi yang perlu diberikan efek jera disini adalah si pelaku bukan si korban jadi istilahnya gak ada kata-kata atau istilah salahmu sendiri sih jadinya kamu yang diperkosa misalnya seperti itu kadang-kadang kita munculnya alah dia pakaiannya sering seksi-seksi atau si perempuan keluar malam kalau masalah pakaian saya rasa gak juga di Amerika di luar negeri misalnya di barat sana untuk misalnya pakaian minim dan lain sebagainya itu menurut saya lebih kepada bagaimana mengekspresikan diri dan juga masalah cuaca juga begitu ya tidak mungkin kan kalau misalnya orang di cuacanya seperti dikutuk pakainya baju yang terbuka seperti itu kita apalagi negara tropis begitu kalau menurut saya sih masalah baju tidak perlu dipermasalahkan karena memang ada niat jahat dari si pelaku dan punya perencanaan masalah itu itu adalah sisi penyakit dari si pelaku ya oke 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 kita kembali lagi nih ke jurnalis apa sih patar belakang atau hal-hal yang menyebabkan kebanyakan jurnalis kita itu membuat konten-konten yang yang tidak bermanfaat dari kekerasan seksual itu dan terkesan melanggar kor de-etik seperti yang tadi mas Yosy jelaskan iya kalau menurut saya ini adalah salah satu bentuk dari kejahatan kapital atau modal ya ketika modal itu dikuasai oleh satu orang atau satu media mereka ingin mencari keuntungan dari apapun yang ada di lapangan contohnya dari kasus kekerasan seksual yang ada dan buruknya masyarakat kita seperti saya katakan tadi bahwa masyarakat masyarakat kita adalah masyarakat yang kepo ketika diberikan mereka malah menikmati pemberitaan seperti ini dan ini masalah banyaknya pembaca menarik minat pembaca dan ini salah satu strategi yang mereka miliki kalau menurut saya seperti itu dan ini cenderung memberikan keuntungan ketika suatu media mendapatkan banyak pembaca dan kita menurut saya lebih baik ketika ada media yang kerap kali melanggar kode etik jurnalistik masalah kekerasan seksual lebih baik kita tinggalkan kita harus menjadi pembaca yang melindungi korban menjadi pembaca yang cerdas untuk masyarakat kita meninggalkan berani meninggalkan media yang mengeksploitasi teman-teman kita atau sesama kita bagi manusia berarti butuh kerjasama yang baik antara netizen dengan si jurnalis itu ya karena kena salah satu faktor yang menyebabkan jurnalis kita itu membuat berita yang terkesan melanggar kode etik adalah karena masyarakat kita lebih senang kepada berita-berita yang seperti itu dibandingkan berita-berita yang lebih melindungi si korban yang sesuai dengan kode etik jadi nih mulai dari sekarang kita harus berani mengambil sikap bahwa berani meninggalkan media yang katakanlah tidak berpihak kepada korban malah mengeksploitasi korban tinggalkan mereka biarkan mereka hancur sekaligus dan kita harus menghidupkan berani memberikan penghidupan kepada media yang berpihak kepada korban atau kebenaran oke berarti mulai sekarang sobat mitra sudah harus lebih pandai lagi dalam membaca ya dalam memilah oh ini berita-berita yang masuk bukannya masuk yang sesuai dengan kode etik yang ini yang melanggar seperti itu oke sebelum kita kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya ngobrol-ngobrolnya asik banget tentunya juga kan sobat mitra mau menyiapkan pertanyaan kita break dulu sebentar dan nanti kita akan lanjut tanya-tanya lagi tapi jangan lupa nanti untuk kepada sobat mitra yang mau bertanya kita tunggu pertanyaannya di kolom komentar mitra wacana mitra wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di jalan pulau mulung nomor 42 gedungan baru RT6 RWM 43 penguntapan bantul daerah istimewa Yogyakarta didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996 mitra wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak mitra wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia mitra wacana mempunyai misi dua yang pertama membangun masyarakat demokratis pluralis dan berkesetaraan kemudian yang kedua membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan mitra wacana mempunyai dua program menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo salah satu program mitra wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak digendaki tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak digendaki kehamilan 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 dan penanganan kehamilan Khususnya di sembilan desa Di wilayah Sentolong, Malur, dan Mokap Kami berbasis pada Lompok Perempuan Yang kita sebut Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak Kemudian kami Menjelajakan sebuah Masyarakat yang sadar Dan mempunyai peran aktif Dalam penjagaan perdagangan orang Mendorong kebijakan pemerintah desa Dan mengembangkan media Informasi dan komunikasi Agar penjagaan perdagangan orang Bisa dilakukan oleh Semua masyarakat dan Lapisan masyarakat Organisasi ini berfokus pada Penghapusan kekerasan seksual Perlindungan anak dari kekerasan seksual Dan pendewasaan usia Perkahwinan Mendorong kabupaten layak anak Pendidikan politik perempuan Pencegahan perdagangan manusia Pencegahan intoleransi Radikalisme Ekstrimisme Dan terorisme Dengan prinsip Akuntabel Transparan Non-profit Efektif Efesien Dan kelestarian lingkungan Guna Guna mencapai tujuan yang dapat Menguatkan perempuan marginal Untuk memiliki akses kontrol Partisipasi Dan manfaat pembangunan Menguatkan kapasitas Kelembagaan organisasi Dengan nilai-nilai Kesetaraan Keadilan gender Dan inklusif Mitra Wajana Membujukkan masyarakat Pertahanan gender di Indonesia Oke Balik lagi sama JJ disini Dan Mas Yosi Dari volunteer Mitra Wajana Tadi kita Udah ngobrol-ngobrol Asik banget ya Terkait Seperti apa sih Kekerasan seksual itu Di kacamata media Nah yuk Pasti Sobat Mitra ini pada kepo kan Lebih lanjutnya itu Seperti apa Jadi langsung aja Kita ngobrol-ngobrol lagi Seperti apa sih Kekerasan seksual itu Di kacamata media Nah Tadi kan kita udah Ngobrol-ngobrol tentang Seperti apa sih Kode etik jurnalistik Begitu Dan tentang Perlindungan Identitas korban Nah dalam keadaan tertentu Nih Mas Boleh gak sih Identitas korban itu Dibuka Nah itu Dan sebaiknya Ketika kita Membuka identitas korban itu Harus seperti apa Contohnya gitu Bisa dikasih Kalau tadi kita bicara Masalah Gerakan mitu Atau Pas di kasus Agni ya Yang UGM itu Saya rasa sih Kalau sampai sekarang Saya belum pernah baca Artikel atau Berita yang Membolehkan Atau Apapun itu Masalah Mengenai Mungkin nanti Saya gali lagi Mengenai Bolehkah Dalam kasus Beberapa kasus Bahwa Boleh mengeksploitasi Atau Mengeksploitasi Mengeksploitasi ya Menyampaikan Mengekspos Si korban Begitu Kalau menurut saya sih Itu masih di Ini nya si korban Maksudnya masih di Haknya si korban Mau diekspos atau tidak Itu haknya korban Masalah Gerakan mitu tadi Itu adalah salah satu Cara Itu Gerakan mereka sendiri Untuk Rela diekspos Demi Menyelamatkan Teman-temannya Demi menyelamatkan Kaum sesama perempuan Dari kekerasan seksual Begitu Kalau misalnya nih mas Apabila Misalkan saya jurnalis ya Saya jurnalis Lalu saya pergi ke rumah Si korban Untuk mewawancarai korban Dan disitu tentunya Saya bertanya Kepada si korban Mbak Apakah Jenengan ini bersedia Apabila Identitasnya kami buka Dan dia Kayak sudah Ya sudah lah Gak apa-apa Kayak gitu Itu gimana Ya udah gak apa-apa Boleh Rekan-rekan media Memberitakan tentang identitas saya Saya gak apa-apa Misalnya kayak gitu Kalau ini Ada persetujuan dari si korban Dan Mungkin si korban Perlu lebih kritis lagi Menanyakan untuk apa Dan Keperluannya apa Dan tujuannya apa Itu Itu sangat perlu ya Dan ketika Jurnalis menerima Persetujuan Atau si korban Jurnalis menerima Persetujuan yang sama Itu sudah hak mereka Dan Mengenai tujuan ini lagi Kembali Kepada si korban Bahwa Ketika ia diminta Untuk Diekspos Apakah itu Bermanfaat untuk orang Kebanyak Atau tidak Dia harus bisa melihat Tidak ada Tidak boleh ada Intimidasi kepada korban Lebih lanjut Untuk diekspos Apalagi Tapi Terkadang Terkadang Kita itu kan Sering banget Kayak Gimana ya Sering Nah dari berita itu kan Sudah banyak nih Yang Yang memberitakan Soal korban Tapi mungkin kita Masih Masyarakat itu Seperti masih Husnuzon Oh mungkin saja Ini Sudah Boleh Diberi Sudah boleh Atau mendapatkan perizinan Dari si korban Gimana sih caranya Kita sebagai masyarakat itu Melihat Atau membedakan Ini berita yang Memang Dikomersilkan Dikomersilkan Dalam arti Sebenarnya Identitas tidak boleh Dikuak Tapi sama Media dikuak Terus dengan Berita yang Sebenarnya memang Sudah mendapatkan Perizinan dari korban Itu bisa gak sih Kita membedakan hal itu Sangat bisa ya Ketika Menurut saya itu Sangat bisa Ketika yang tidak Mendapat persetujuan Dari korban Atau itu adalah Bentuk dari eksploitasi Seperti kita bisa Baca beritanya Yang diekspos adalah Masalah seperti Bentuk tubuh Pakaian Dan lain sebagainya Itu adalah bentuk Bentuk dari eksploitasi Dan narasi Dari berita itu sendiri Lebih cenderung kepada Beraroma Erotisme Begitu Dan Menurut saya Ketika yang Sudah Ada Persetujuan Ini Lebih berhati-hati Medianya Saya belum pernah nemuin sih Pasti ada Yang sudah mendapat Persetujuan Dan Biasanya Itu ada Kita selalu memiliki Namanya Keterangan Bahwa berita ini Telah mendapat persetujuan Dari korban Oh iya Begitu Nah Sebagai kita yang Mungkin ada beberapa media Yang tidak Yang sudah mendapatkan Persetujuan Tapi tidak Tidak Diekspos Bahwa mereka sudah Mendapat persetujuan Cara kita adalah Alternatif kita untuk memilih Apakah ini sudah benar Mendapat persetujuan Atau tidak Melihat narasi beritanya Begitu Oh Berarti Biasanya Kalau misalnya Jurnalis atau media Yang memang sudah Mendapatkan persetujuan Dari korban itu Dalam beritanya Sudah ditulis Keterangan Sudah mendapatkan Persetujuan dari korban Atau Atau Konten Narasi si media ini Topan Kita bilangnya Dia tetap melindungi Si korban Dan tetap Meletakkan korban Bahwa korban ini adalah Orang yang Perlu kita lindungi Sulit juga ya ternyata Jadi kita sebagai masyarakat itu Untuk membedakan Mana berita-berita yang Bagus Dan berita-berita yang Sebenarnya melanggar kode etik Oke kita masuk ke pertanyaan ya Ini ada pertanyaan dari Mas Poyeng Nah Seperti apa sih Regulasi kita Apakah regulasi kita itu Sudah cukup melindungi korban Khususnya dari Eksploitasi media massa Nah itu bagaimana dengan regulasi Kalau masalah regulasi ya Kalau Saya bicara dari Kode etik jurnalistik Sebenarnya kalau mau diterapkan Itu Secara Teks sudah Tapi secara Praktek Ini yang sangat Sukar gitu Entah mengapa media kita itu Cenderung Terus-menerus Melakukan Bolak-balik melakukan Kesalahan yang sama Jadi menurut saya Kalau secara regulasi Dari Jurnalis Dari Aji misalnya Dari Asosiasi Jurnalistik Indonesia Itu Dan beberapa Dan para pembuat Kode etik jurnalistik sendiri Kalau kita baca Dan kita tahu Ah Kode etik jurnalistik Terutama yang saya bilang tadi Ada di pasal 2 Pasal 4 Pasal 5 Dan pasal 8 Itu sudah sangat Bagus menurut saya Tapi Kembali lagi kepada Media dan wartawannya Apakah mereka siap Untuk Benar-benar Mempraktekan ini Yang Perlu kita pertanyakan adalah Sikap dari para wartawan Idealisme dari para wartawan Dan idealisme dari media Bagaimana mereka Memberitakan Kasus-kasus ini Siapkah Menjalankan Kode etik jurnalistik Atau tidak Kalau misalnya tidak Kita bisa lihat Ini kondisi yang tidak siap Buktinya adalah Masih banyaknya Kasus-kasus Kekerasan seksual Yang dieksploitasi oleh media Berarti regulasi itu Masih hanya Sebatas kanteks Belum Diterapkan secara utuh Oleh Jurnalis dan media Dan tentunya juga Para Lembaga-lembaga Yang Berkaitan Dengan media Itu juga Belum bisa Bersikap tegas Dengan Pelindungan Hak-hak korban Kekerasan Seksual ini Nah Seberapa rinci Wartawan itu Kalau misalnya Dalam menulis Berita pemerkosaan ini sih Dan apa saja Kesalahan media Dalam menulis Berita kekerasan seksual Kalau yang biasa Saya baca adalah Sangat rinci ya Bahkan Seperti yang kita bilang tadi Ini Rincinya keterlaluan Kita bisa bilang Ini keterlaluan Karena mereka Yang biasa Diekspos adalah korban Tapi melupakan Pelaku Mulai dari Jenis Kelamin si korban Terus Umurnya Inisial nama Sampai Ke Latar belakang pendidikan Latar belakang pekerjaan Pakain yang dia pakai Itu kan sangat detail Hal-hal seperti ini Seharusnya tidak Tidak perlu Untuk Satu media Mengungkapkan Identitas si korban Sampai sejauh itu Jadi menurut saya Ini sangat Sangat jauh sekali Sangat detail sekali Jadi malah Terlalu rinci Sampai melanggar Kode artik jurnalis Yang ada Benar Dan melupakan Pakek seposan Masalah si pelaku Bahwa ini loh pelakunya Tampang wajahnya Dan berikan namanya Begitu Nah Menurut dari Mas Yosi nih Bagaimana upaya Kekerasan Bagaimana upaya Pencegahan Kekerasan seksual Ini yang bisa Kita lakukan Nah Mungkin karena Mas Yosi ini kan Dari kacamata media Nah kalau dari kacam media itu Bagaimana sih Upaya-upaya Yang bisa kita lakukan Untuk mencegah Kekerasan seksual Kalau dari Masalah media ya Media Media ini sebenarnya Kalau kita bicara Media-media besar sekali Upaya kita Untuk mencegah Kekerasan seksual Melalui media Media masa terutama Seperti yang tadi Kita harus Berani Media-media kita di Indonesia Harus berani Mengambil sikap Masalah Melindungi hak korban Tidak banyak Tidak melulu Mengeksploitasi Masalah erotisme Baik itu dari Sisi perempuan Maupun laki-laki Karena juga banyak Kasus Kekerasan seksual Terjadi Kepada laki-laki Nah Media Harus berani Mengambil sikap Ketika memberitakan Mengiklankan Atau memberikan Informasi-informasi Yang sensitif Mengenai Seksual Atau Jenis kelamin Begitu Dan Satu lagi Pendidikan seks Itu sangat perlu Seks education Ini sangat perlu ya Melalui Baik itu dari media masa Dari Kita harus sama-sama Mendidik masyarakat kita Baik melalui media masa Dari lingkup terkecil keluarga Di dunia pendidikan kita juga Seharusnya sudah mulai Memberikan Seks education Kepada Anak didiknya Karena Ini bisa Mencegah Adanya Di masa depan Adanya Kekerasan-kekerasan seksual Yang lain Begitu Ya jadi Apalagi kan Tadi seperti mas Yasti bilang Bahwa anak TK saja Sudah bisa mengakses internet Benar Jadi penting juga Bahwa peran media itu Untuk Mengkampanyekan Atau mengedukasi Para Anak-anak Itu dengan Seperti ini loh Kekerasan seksual Terus seperti ini loh Apa yang boleh disentuh Atau apa yang tidak Misalnya seperti itu Begitu oke Nah Yang lagi Hits nih Berita yang lagi hits nih mas Pastinya juga mas Yasti itu Sudah paham banget Ketika kita buka Internet Atau buka kanal berita itu Pasti beritanya ini lagi hits banget Tentang Reinhardt Sinaga Dan dia Reinhardt Sinaga Yang kebetulan ini Memiliki kasus Memperkosa Hampir 200 orang Di luar negeri Ini ONI yang Memperkosa hampir 200 orang Di luar negeri Sampai dikatakan dia Adalah sebagai predator Benar Nah Menurut Tanggapan mas Yosi Ini seperti Apa sih kasus ini Iya Ini menarik sekali ya Kita mengangkat tema ini Dan ada Ada kejadian ini Sehingga kita Bisa memberikan contoh yang nyata Bagi media-media kita Bagaimana Mengekspos Kasus kemerkosaan Disini Kita melihat Media-media yang ada Di luar negeri Mereka Mengekspos Si pelaku Atau Kasus kemerkosaan ini Dengan sangat Hati-hati Begitu Reinhardt Menjadi headline Di Inggris Di UK Itu ketika dia Benar-benar Dinyatakan Menjadi seorang Tersangka Ini menarik sekali kan Bukan tersangka Malah Jadi pelaku Sudah resmi jadi pelaku Dan diponis Seumur hidup Ini perlu dipelajari Orang media kita Dan mereka Memampang Namanya Memampang Wajahnya Dan ini akan Memberikan efek Jera bagi si pelaku Jangan berani-berani Melakukan tindakan ini Di negara kami Kalau Anda tidak Mau bernasih Seperti ini Itu yang Sedikit bisa saya tangkap Dan media kita Perlu belajar dari ini Dan selain itu Juga kayak Masalah Latar belakang Pendidikan Pelaku Itu dibuka Ini menunjukkan bahwa Masyarakat Inggris Mengatakan Kita perlu hati-hati Orang dengan latar pendidikan Bagaimanapun Baik dia sekolah Atau tidak Dia berpenampilan Seperti apapun Dia Ganteng rapi Atau Dia rapi Wangi Atau apa Bau Atau Apapun itu Mereka semua Punya kemungkinan Melakukan Kejahatan Tidak ada diskriminasi Bahwa Wah dia Dia gondrong Dia tatuan Dia adalah Orang yang jahat Itu tidak ada Tapi malah Yang diberikan adalah bahwa Siapapun kita Bagaimanapun bentuk kita Adalah Kita bisa saja menjadi Atau orang-orang itu bisa saja menjadi Sebagai pelaku Kejahatan Seksual Atau pelaku kejahatan Nah Tadi kan Membandingkan ya Antara media Antara media di luar negeri Dengan media di Indonesia Kemarin saya pas membuka internet Itu Muncul berita Tujuh pose Selfie Reinhardt Sinaga Nah itu Menurut Mas Yosif Berita Yang memberikan efek jerah kepada pelaku Atau berita yang sebenarnya tidak perlu sih Itu sangat tidak perlu ya Ini media kita Itu adalah kebiasaan media kita Untuk cari sensasi Saya bilangnya Untuk apa sih Orang selfie ya Itu gaya selfie-nya Reinhardt Ya biarkan dia selfie seperti itu Dan kita punya gaya selfie kita sendiri gitu Kadang-kadang saya begini kalau selfie Kalau saya begini ya Itu terserah Masing-masing ya sebenarnya Tidak ada hubungan gaya selfie seseorang dengan Kejahatan Kasusnya Bisa aja itu Bisa-bisaannya media lah Kalau saya bilang Kalau kita melihat Reinhardt Reinhardt Sinaga ini Ini memberikan sesuatu yang baru untuk kita Bahwa Laki-laki juga sangat rentan menjadi korban Pemerkosaan gitu Jadi Tidak ada lagi hubungannya antara pakaian dan lain sebagainya Mengenai masalah Korban Tapi Satu-satunya yang salah dalam kasus pemerkosaan adalah Si pelaku Si pelaku Jadi Sobat mitra nih ya Harus Ngurang-ngurangin Julitin korban Misalnya Ya wajarlah Kamu diperkosa Orang kamu pakaiannya seperti itu Orang kamu keluar malam Karena itu sudah tidak menjadi jaminan lagi Bahwa kita belajar dari kasusnya Reinhardt Dia bisa memperkosa Hampir 200 laki-laki Nah jadi Yang sering dijulitin sama masyarakat Indonesia itu Sebenarnya adalah sesuatu yang salah Dan kita mulai Detik ini setelah Nonton Setelah kita belajar bareng Atau Sinau Sarang di Mitrawacana Kita harus menjadi masyarakat yang cerdas Dalam Menanggapi berita-berita terkait dengan kekerasan seksual Nah Pertanyaan selanjutnya nih mas Ada pertanyaan dari Bapak Tarno Apa sebenarnya yang dimaksud eksploitasi media masa? Bukankah salah satu fungsi media memang untuk melakukan eksploitasi? Nah Ini sangat menarik pertanyaan Terima kasih mas Tarno Memang media tugasnya adalah Mengeksploitasi berita atau informasi Tapi tidak dengan semua hal bisa dieksploitasi Kita harus tetap memilah mana yang perlu dieksploitasi Dan mana yang tidak perlu dieksploitasi Contohnya adalah Antara pelaku dan korban Mana yang perlu dieksploitasi? Apakah korban? Apakah pelaku? Dan mana yang lebih baik? Itu yang perlu kita perhatikan Tugas media adalah mengeksploitasi Mengekspos Memberikan informasi kepada masyarakat Perihal yang memang benar-benar Itu perlu gitu Dan itu wajib diberikan kepada masyarakat Dan disini Korban tidak berhak Atau sangat-sangat tidak dianjurkan untuk dieksploitasi Atau diekspos Dan disini yang perlu dieksploitasi Dan diekspos adalah Si pelaku Atau orang yang memang benar-benar perlu Kita ekspos Dan disini adalah pelaku Jadi dalam kasus kekerasan seksual ini Memang perlu dan pentingnya adanya eksploitasi itu Tapi Poinnya adalah yang perlu dieksploitasi itu adalah Si pelaku Bukan si korban Dan juga Mas Yosi sudah memberikan contoh Kita bisa belajar dari media-media di luar negeri Bahwa dia sangat Terbuka atau sangat mengeksploitasi Banget identitas dari si Reinhardt itu ya Dan ini memberikan efek jira kepada si Reinhardt Ya karena dari situ Semua media Semua masyarakat itu bisa tahu Oh jadi dia ini namanya ini Latar belakangnya ini Rumahnya ini Ibu bapaknya ini Tapi itu kepada pelaku Bukan kepada si korban Tapi disini tetap ada perlindungan Bagi keluarga si korban Seperti Tidak menyebutkan nama orang tua Dan lain sebagainya Begitu Kalau misalnya tidak menyebutkan nama orang tua Atau keluarga dari orang tua itu Juga berlaku kepada pelaku gak? Berlaku Soalnya ini adalah Yang melakukan kejahatan adalah individu Bukan tidak mengajak si korban Si orang tua atau anak Itu perlu dilindungi orang-orang seperti itu Mereka juga termasuk yang Mereka tidak ambil bagian dalam hal ini Karena kita harus tetap melihat Bahwa si pelaku adalah individu Kecuali itu adalah Kejahatan berencana Begitu Dan kejahatan berencana ini Ya Semua orang yang terlibat dalam Kasus kejahatan tersebut Itu perlu di ekspor Gak kerasa ya ternyata Waktu berbincang-bincang kita di Sinaung Sarang Edisi ke 7 ini udah habis Bener-bener ilmu Banyak banget ilmu yang kita dapat ya Jadi seperti apa sih media kita itu Dalam memberitakan kasus Kasus kekerasan seksual di Indonesia Terus kita juga bisa membandingkan tadi Dengan media-media di luar negeri Seperti apa Dan pastinya sangat mengedukasi Sangat mengedukasi para masyarakat Indonesia Bagaimana sih seharusnya kita itu Menanggapi sebuah berita kekerasan seksual Oke mas sebelum kita tutup Ini Sinaung Sarang edisi 7 pada sore hari ini Monggo pesan-pesannya dari Mas Yosi terkait dengan Seperti apa sih kekerasan seksual di kacamata media Oke Kalau saya pengen memberitahu Bukan memberitahu sih Berbagi informasi bahwa Kita bukan informasi ya Kita harus berani bersikap mulai dari sekarang Kita harus berani bersikap Memilih media yang benar-benar berpihak kepada korban Atau memberitakan sesuatu kebenaran Dan berani meninggalkan media yang Hanya mencari sensasi dan hanya mencari keuntungan Terus yang terakhir nih Ada sedikit yang terakhir Pengen saya katakan bahwa Dari kasus Reinhardt Kita tidak boleh melihat dia dari seorang Orientasi seksual apapun Bahwa orientasi seksual apapun itu adalah hak semua orang Tapi Reinhardt disini diberitakan sebagai pelaku kejahatan Tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual apapun Itu tadi pesan dari Mas Yosi Bahwa kita sebagai masyarakat juga tentunya harus cerdas Dalam memilih berita ini yang sesuai dengan kode Etik jurnalis Ini berita yang baik Ini berita yang tidak Dan kita juga harus mulai tegas Untuk kalau bisa media-media yang itu melanggar kode itu Yaudah kita matikan Dengan cara kita tidak perlu membuka link itu Tapi kita membaca memang informasi-informasi yang itu sesuai dengan kodenya Oke Makasih ya Mas Yosi Bincang-bincang yang sangat menarik pada sore hari ini Terkait dengan kekerasan seksual di kacamata media Kepada Sobat Mitra semua Terima kasih juga yang sudah stay tune Yang sudah live stream Yang sudah nonton kita Yang sudah sinau bareng Mitra Wacana pada sore hari ini Semoga bermanfaat dan tentunya Sobat Mitra menjadi pendengar Atau menjadi pembaca Atau menjadi penonton yang cerdas terkait dengan memilah berita Mana yang baik dan mana yang buruk Oke mungkin itu sekian dari kami ya Dari saya disini Eh dari Mas Yosi Voluntir Mitra Wacana Dan dari saya JJ Nah sebelum saya Sebelum pesan Sebelum salam Salam penutup tentunya Kepada Sobat Mitra semua ya Jangan lupa follow IG dari Mitra Wacana Benar IG dari Mitra Wacana Yaitu At Mitra Underskot Wacana Underskot Oficial Dan At Facebook Mitra Wacana Mitra Sepasi Wacana Sepasi WRC Karena Pastinya Setiap Minggu Kita akan ngadain Sinau Sareng Yang Menarik seperti ini Dan tentunya Kedepannya juga akan Lebih banyak lagi Informasi-informasi Yang penting banget Buat Sobat Mitra Jangan lupa untuk follow Dan jangan lupa untuk At Facebook kita Terima kasih Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!